Zulkarnain Jabar terpidana kasus korupsi penggandaan Al-Quran dan pengadaan alat laboratorium di Kementerian Agama kembali diperiksa KPK. Ia diperiksa sebagai saksi atas tersangka mantan pejabat pembuat komitmen Ahmad Johari dalam kasus korupsi yang sama. Terpidana Zulkarnain Jabar diperiksa selama satu jam. Menurut Zulkarnain, penyidik KPK tidak terlalu banyak menanyakan informasi kepada dirinya, mengingat ia dalam keadaan tidak sehat dan pemeriksaan terpaksa ditunda. Mantan anggota DPR RI Komisi 8 ini juga mengaku akan mengajukan banding atas fonis yang diputuskan karena dingle jangkau. Jadi yang berhubungan dengan kesaksian saya hari ini adalah mengangkut masalah Pak Ahmad Johari. Saya kira saya akan bercerita tentang hal itu aja. Dan sekarang yang berhubungan dengan kasus saya sendiri seperti kawan-kawan media semua kan sudah tahu. Saya banding, ya kan? Saya melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Bagaimanapun bagi saya ada sesuatu yang janggal, yang lebih bernada emosional, ya kan? Dalam hal penetapan yang diputuskan dalam pengadilan TV PUR kemarin. Terima kasih telah menonton!